Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta di video kali ini disini saya akan coba tes ya aplikasi security terbaru temen-temen dan disini memang ada api terbaru di peraksi 7.0.4 nah disini kita akan coba tes di Poco X3 Pro dulu ya Oke bagaimana untuk performanya nanti langsung saja kita akan coba tes gaming disini langsung saja kita tes nanti versi di Genshin Impact Oke nah yang pertama disini yang paling kita garis bawah itu adalah apakah nanti UI bila sisinya itu keluar atau tidak di versi ini dan kemungkinan juga ini adalah versi Cina teman-teman karena sejauh ini yang stabil itu versi yang kemarin ini kita sudah bahas ya Oke langsung aja disini kita coba lihat dulu versi security yang saat ini kita pakai di Poco X3 Pro ini nah ini yang paling recommended kelompok saya versinya 6.2.3 2206 221.2 ya ini di Poco X3 Pro nah disini memang seharusnya kalau kita akan coba update aplikasi security itu sebaiknya kita hapus dulu ya untuk update pembaruannya nah ini ya untuk an install pembaruan Nah kita harus an install dulu disini baru nanti kita coba insta versi terbarunya teman-teman Oke jadi disini saya akan coba an install terlebih dahulu ya an install update dulu disini Oke kita an install update dulu seperti ini ya langsung aja kita an install nah dia akan langsung kembali ke versi awal ini dia teman-teman kalau misalkan kita coba lihat disini versinya itu di versi 6.1.6 2203 23 ya Nah seperti ini kemudian disini langsung saja kita coba update ke versi terbaru ya Nah ini dia versinya sudah saya download nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba install nanti akan saya simpan linknya seperti biasa di deskripsi box ya Nah ini dia langsung saja kita ingin meng-update aplikasi ini langsung saja kita coba update mudah-mudahan disini enggak terjadi masalah ya Oke disini aplikasi katanya ter-install Oke kemudian disini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Bang kok saya tidak dapat di-install Bang saya tidak ter-install nah kemungkinan versi yang teman-teman pakai saat ini itu lebih tinggi dibanding yang saat kita akan coba install Nah jadi dia pasti akan gagal ter-install seperti itu teman-teman Nah disini sudah ter-install ya untuk aplikasi security nya dan dia sudah berubah kembali disini menjadi warna biru lagi dan untuk versinya pasti disini sudah berubah teman-teman ya kita coba lihat disini Nah versi 7.0.4 220708 Oke bulan 7 nih ya untuk aplikasi security nya Oke seperti biasa disini kita coba lihat dulu di bagian pengaturan Oke masuk ke bagian pengaturan kemudian disini kita coba lihat di bagian fitur spesial fitur spesial seperti biasa disini hanya ada tiga ya seperti ini kemudian kita coba coba lihat di bagian baterai oke nah ini dia di bagian baterai kemudian baterai disini ada normal ya tulisannya bukan indikator derajat celcius lagi jadi normal seperti itu teman-teman Nah selanjutnya disini kita coba lihat di bagian sini di bagian tentang telepon ya tentang telepon kemudian ke bagian penyimpanan langsung aja masuk disini kita akan coba lihat disini dan ya sudah seperti sebelumnya ya sudah punya aplikasi dan data disini tidak ada file lainnya lagi kemudian disini juga ada file system udah dua file sistemnya kita coba lihat disini dan seperti ini ya sistem log sama seperti di versi sebelumnya yang sudah kita bahas teman-teman yang versi stabilnya nah disini karena semuanya disini enggak ada perubahan di bagian yang tadi kita coba lihat dan disini kita langsung saja masuk ke dalam game turbonya apakah dia nanti kereset ya untuk GPU settingnya atau customnya langsung aja disini kita masuk ke dalam game turbonya ya Nah ini dia coba lihat oke disini belum ada permainan jadi kereset teman-teman ya disini kereset sebelumnya saya sudah masukkan sebetulnya permainannya tetapi dia kereset enggak ada permainan katanya Oke langsung saja disini kita masukkan dulu gamenya disini kita langsung saja coba tes di game Genshin Impact teman-teman ya mudah-mudahan sih disini dia aman enggak ada masalah disini ya Oke langsung aja kita coba disini Genshin Impact nah ini kita coba masukkan Oke kemudian disini bisa teman-teman lihat ya untuk di bagian GPU setting atau customnya dia nggak ada di sini hilang teman-teman otomatis disini kita harus aktifkan lagi di set edit Oke disini kita coba aktifin dulu ya untuk GPU settingnya dia bisa atau tidak karena ada juga teman-teman disini yang komen Bang saya sudah aktifin di set edit menjadi true tetapi tetap di game turbonya enggak ada custom nah disini kita coba ya langsung masuk ke set edit kemudian disini cari global table kemudian cari disini ini GPU tuner suitenya dia berubah menjadi false ternyata ya kita ubah lagi disini menjadi true seperti ini kemudian kita save kemudian kita back ya keluarkan semua dari resen aplikasi dan disini kita langsung saja masuk lagi ke dalam game turbonya seperti ini nah ya coba lihat disini teman-teman Oke sekarang dia sudah ada ya bawaan kita coba klik disini kita ubah aja menjadi custom nah seperti biasa ini kalau harus seperti ini jangan tampilkan tanya jangan tanyakan lagi aja ya kemudian kita mengerti disini saya menggunakan settingan 720p kemudian untuk di bagian ini kita aktifkan optimalkan dengan grafik Oke seperti ini temen-temen disini saya tidak non-aktifkan aplikasi Joyose nya teman-teman ya saya belum non-aktifkan jadi ini masih normal seperti biasa jadi kita akan coba lihat nanti apakah tanpa menonaktifkan Joyose di Genshin Impact dia bisa tembus ke 60 fps ya kita coba tes di sini Oke disini saya akan coba langsung nanti masuk ke dalam game Genshin Impact nya dan disini saya akan akan coba aktifin dulu untuk power monitornya teman-teman ya Oke Oke disini kita langsung saja masuk terlebih dahulu disini kita akan coba lihat terlebih dahulu untuk UI bila sisi dari game turbo ataupun security versi terbaru ini Apakah dia muncul atau tidak teman-teman di sini ya Oke langsung saja disini kita masuk ya ke dalam gamenya Nah di sini ada tulisan teman-teman tuh lihat try performance mode the in-game turbo katanya Oke ada muncul tulisan seperti ini Nah selanjutnya disini kita coba geser aja dia keluar atau tidak untuk bila sisinya teman-teman Oke langsung aja disini kita geser Oke set up your game with a new game turbo katanya seperti itu kita geser lagi dan ternyata security berhenti terus berhenti dan dia tidak keluar untuk UI bila sisi dari game turbo nya teman-teman nah ini sama seperti versi sebelumnya ya versi 7 sebelumnya 7.0.3 tetapi disini untuk performanya kita tidak tahu nih teman-teman karena sebelumnya itu versi 7.0.3 ternyata performanya bagus teman-teman teman-teman seperti itu ya performanya tidak ditahan akan tetapi ya kekurangannya UI bila sisinya dia tidak keluar nah sepertinya kasus di security kali ini juga sama seperti versi sebelumnya teman-teman sudah dipastikan disini untuk UI bila sisinya tidak bakalan keluar tetapi tidak apa-apa disini kita akan coba tes aja nanti langsung ke dalam eh gamenya teman-teman ya seperti itu di gameplaynya kita akan coba tes bagaimana FVS didapatnya dan lainnya teman-teman nanti kita coba nah disini saya akan coba aktifin dulu power monitor nanti kita langsung saja masuk di dalam gameplaynya teman-teman ya oke oke teman-teman disini saya sudah masuk di dalam gameplaynya Genshin Impact di Poco X3 Pro ya Nah bisa kita teman-teman lihat disini untuk FVS nya kita mendapatkan di 70 38 fps pada saat waktu diam seperti ini Oke harusnya dia bisa sampai di 60 fps kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan atau setting ya Apakah dia juga bisa sampai di 60 fps nah dia tidak sampai di 60 fps teman-teman ya tuh lihat hanya 37 fps saja nah berarti di versi ini kita harus hapus aplikasi Joyose ataupun kita harus for stop aplikasi Joyose nah disini maksimal paling tinggi di 45 fps doang seperti itu teman-teman ya Nah disini kita akan coba untuk for stop aplikasi Joyose teman-teman nanti kita coba lihat perbedaannya seperti apa tetapi disini sebetulnya meskipun enggak for stop dia itu stabil temen-temen tuh lancar banget lihat disini ya lancar disini aman gitu kan 45 fps lah stabil gitu kan Nah tetapi kalau misalkan ingin performanya lebih mantep disini kita akan coba for stop aplikasi Joyose Oke langsung aja ya disini kita for stop aplikasi Joyose nah ini dia teman-teman coba lihat dulu disini nah ini ada aplikasi Joyose Nah kita akan coba for stop disini ya Nah seperti ini kita for stop Oke sudah selanjutnya disini kita langsung balik lagi ke dalam gamenya nah sekarang kita coba lihat disini dia sampai berapa fps teman-teman ya oke langsung kita masuk ke dalam setting terlebih dahulu kemudian ke sini oke berarti belum kereset disini ya dia masih 40-an kita coba back lagi teman-teman seperti ini pun kita coba masuk lagi ya Nah ini belum kereset ya Nah kita coba lihat sini nah sekarang baru dia sudah ngereset dan bisa menjadi 60 fps seperti itu teman-teman ya nah nah sekarang disini dia kelihatan tuh ya lihat teman-teman fpsnya ini di pojokan kanan ya 59 fps oke sip ya jadi disini kita perlu for stop aplikasi Joyose dulu baru dia bisa dapat 60 fps disini seperti itulah lihat ini lebih smooth daripada yang tadi ya udah kelihatan disini perbedaannya tuh ya permainannya lihat lebih mantap ya ini udah semakin smooth sini beda daripada yang tadi tuh lihat loncat-loncat ya disini saya record di 60 fps teman-teman nah kalau ingin coba lihat kecepatan fps maksimal nanti teman-teman pas waktu nonton ini di YouTube itu gunakan yang 720p 60 fps pasti terasa smooth banget ya seperti itu nah ini dia teman-teman ya hasil uji tesnya seperti ini di aplikasi security terbaru versi 7.0.4 jadi seperti itulah ya disini kalau menurut saya sebaiknya jangan install versi ini lah gunakan versi sebelumnya yang tadi sudah saya perlihatkan ya itu stabil paket komplit ya tanpa harus hapus Joyose Genshin Impact 60 fps udah itu mah pokoknya paling stabil untuk saat ini ya yang terbaru ya versi 6.2.3 itu teman-teman yang versi memang bawaannya update secara otomatis biar update pembaruan ya aplikasi sistem ya seperti itu oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini mudah-mudahan disini ada informasi yang bermanfaat yang bisa teman-teman ambil sampai ketemu lagi di update-update selanjutnya terkait aplikasi security ini dan juga pembahasan-pembahasan lainnya di channel ini oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya uh sayang banget ya nggak recommended sih kalau menurut saya kalau versi ini lebih bagus versi 7.0.3 kemarin dia nggak harus hapus Joyose tapi performanya gila mantap cuman kekurangannya dia sehingga nggak keluar bila sisinya oke 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 oke